Intro Jember memilih kembali pemirsa untuk anda semua pemirsa KJTV dimanapun anda berada Saat lagi kita akan melihat bersama tayangan ulang dari press conference yang sudah dilakukan oleh Paselon 02 Gus Wawid Joko Susanto di rumah pemenangan di rumah cinta Kaliwates yang merupakan menjadi suasana terkini tadi pemirsa Setelah press conference ini terlihat di layar kaca anda Bawasannya Para simpatisan Ini tampak kompak menggunakan baju bernuang saping putih Ya ini merupakan tadi suasana terkini dari Maksud saya suasana posko pemenangan dari Gus Wawid Joko Susanto Paselon 02 Ini cukup terlihat sangat ramai juga pemirsa Dan ini ketika Gus Wawid berfoto bersama dengan para simpatisan Dengan mengacungkan dua jari Ini tampak Gus Wawid juga menyalami Terima kasih 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 apa yang lebih baik sekarang-jangan bisa dikabas yang harus kita laukan yang harus kita bahas sekarang kita harus awal suara yang lebih besar sampai yang lebih kekal yang lebih kekal baik itu baru kita bahas apa yang pertama yang akan kita lakukan sudah ada yang harus kita lakukan jadi kita sudah ada seperti selama kita lakukan tidak ada yang masuk kekuatan semua dalam hal yang dibat tapi ada berlaku kalau Tuhan tak berlaku kalau tidak akan berlaku saya selalu berlaku semua ada cinta maka betul cinta teranggap dengan masyarakat yang berlaku masyarakat yang berlaku terpasuk ke Tiana apa yang di sini kalau kita tahu kalau kita lakukan saya lupakan semua saya lupakan semua bahwa ini adalah pesta demokrasi dimana masyarakat kita lakukan apapun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di rumah cinta yang berada di Kalewates Kabupaten Jember dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait hal tersebut pemirsa sudah bergabung bersama kami di sini secara daring tim pemenangan paslon calon bupati dan calon wakil bupati Jember nomor urdua Gus Pawai dan juga Joko Susanto sudah hadir secara daring selamat malam Pak Gogo Cahyabaskoro selamat malam Mbak Aci selamat malam pemirsa KJTV Jember dimanapun Anda berada baik sehat ya Pak Gogo Cahyabaskoro Alhamdulillah masih tetap sehat tetap semangat walaupun kurang tidur ini kurang tidur karena menjadi ketua tim pemenangan begitu ya Pak Gogo Cahyabaskoro ya kurang lebihnya begitu barusan ya barusan juga kami menyaksikan bersama bagaimana Pak Gogo sebagai ketua tim pemenangan paslon 02 ini juga mendampingi Gus Pawai dan juga Pak Joko untuk memberikan press conference terhadap awak media termasuk wawancara juga tadi kita saksikan dan dengarkan bersama tadi bahwasannya Gus Pawai ini mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas apapun hasilnya dan siap untuk merangkul pihak lawan begitu ya apakah artinya ini merupakan satu deklarasi kemenangan dari pihak paslon 02 Pak Gogo kita tidak mengatakan seperti itu ya Mbak Adi dan pemeriksa KJTV sekalian tapi kalau masyarakat ini adalah kemenangan paslon 02 ya silahkan silahkan saja bebas tapi prinsipnya melalui press conference tadi memang kita menghadirkan seluruh politik koalisi kita kemudian juga teman-teman tim teman-teman relawan untuk sebenarnya sama-sama mencermati proses stabilasi ya penghitungan suara rilkon yang dilakukan di internal tim pasangan calon 02 nah kebetulan juga teman-teman media ikut hadir karena pasangan salibupati kami Gusawet dan Pak Joko memanfaatkan forum untuk kepentingan penyampaian rilis saja yang jelas memang kita berkomitmen agar tidak hanya hari ini proses pelaksanaan pemutan suara di tingkat TPS yang alhamdulillah berlangsung dengan aman damai dan kondusif tapi juga nanti ke depan harapan kita juga seperti itu sampai dengan nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten sampai nanti pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih 2025-2030 baik kita juga sebagai ketua tim memang menghimbau pada utamanya para relawan kita para kader penggerak kita teman-teman dari partai politik teman-teman tim pemenangan untuk tidak terlalu eforia berlebihan atas hasil rekapitulasi real con yang kita lakukan pada malam hari ini tapi tentu optimisme kebahagiaan tentu boleh dong kita sedikit ungkapkan nah yang penting cara pengungkapan kebahagiaan itu tidak dengan cara-cara yang mengganggu masyarakat yang lain tidak dengan eforia yang berlebihan nah kita lebih baik menahan diri bahkan pasangan nanti juga mengimbau lebih baik tasakurannya ditahan dulu tasakurannya cukup dengan membaca solawat bersama istri gosa bersama karena kita meyakini memang proses situasi masih belum selesai kita masih menunggu hasil final yang itu memang hasil resmi yang akan dikeluarkan oleh KPU gitu Mbak Aziz baik Pak Gogot itu artinya tadi juga sempat disinggung terkait dari pihak 02 ini untuk tidak terlalu ber-euforia terlebih dahulu harus menunggu keputusan final dan resmi dari pihak KPU dan menjaga tetap kondusivitas pilkada Jember ini berjalan dengan damai dan aman apakah itu artinya hasil dari Quick Con secara internal yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon 02 ini sudah menunjukkan hasil kemenangan ini tampaknya mancing-mancing tapi yang jelas memang Alhamdulillah baik itu Quick Con maupun Real Con yang kita lakukan di internal tim 02 ini cukup menunjukkan hasil yang mengembirakan jadi ini yang menjadi PR kita juga sampaikan bahwa tugas kami sebagai tim masih belum selesai setelah proses pemungutan suara penghitungan suara rekapitulasi di tingkat TPS yang sudah kita selesaikan tadi ini tentu kita juga akan segera melaksanakan tugas baru berupa proses rekapitulasi di tingkat kejamatan yang insya Allah kami mendapatkan informasi dari KPU tadi proses rekapitulasi akan mulai dilaksanakan mulai besok sampai dengan tiga hari ke depan selanjutnya nanti berjenjang ada rekapitulasi di tingkat kabupaten kita juga tadi mendapatkan informasi misalnya ada satu TPS yang tampaknya karena ada persoalan di TPS tersebut seingat saya di TPS 7 Kelurahan Tegal Besar itu PT PS nya merekomendasikan untuk PSU atau pemutahan suara ulang tentu hal semacam itu juga harus kita perhatikan dengan baik sehingga tidak mengganggu proses demokrasi yang sedang berlangsung di Kabupaten Jember Belkada 2024 ini baik Pak Gogot itu artinya untuk hari ini per hari ini Rabu 27 November 2024 dari tim internal pemenangan Paslon 02 ini memang tidak menyebutkan ini merupakan kemenangan tapi ini merupakan hasil yang mengembirakan begitu ya Pak Gogot ya ya insya Allah seperti itu hasil yang mengembirakan insya Allah seperti itu kalau boleh tahu Pak Gogot ini dari pihak internal tim pemenangan ini menggunakan metode seperti apa untuk melakukan hitung cepat suara Pilkada Jember ya kami punya SDM yang cukup bahkan berlebih untuk mengawal proses penghitungan pemungutan penghitungan suara di tingkat TPS kami ini punya saksi dalam di 4046 TPS kita juga di luar kita juga memiliki para relawan yang memang kita sebar di seluruh TPS di Kabupaten Jember mereka punya tugas masing-masing yang itu memang kita kompilasi untuk kepentingan Quick Con maupun Real Con yang tadi juga sudah kita sempat tunjukkan kepada teman-teman media walaupun memang itu belum 100% tapi melihat tren yang ada kecenderungan yang ada hasil datanya insya Allah tidak akan berubah banyak dan ini juga patut kita syukuri dan tentu kita juga harus terus mengawal karena memang proses pelaksanaan pilkada proses kontestasi pilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jember ini memang cukup kompetitif bahkan juga sempat diwarnai misalnya ada isu dukaan kecurangan pengkondisian pengkondisian yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggah oknum-oknum penyelenggah Alhamdulillah ternyata proses pelaksanaan pemutahan suara penghitungan dan rekapitulasi yang kita jalani hari ini ini sama-sama berlangsung dengan aman dan kondusif kita prinsipnya itu kita juga ke depan tidak ingin mencederai proses pemutahan suara yang sudah berlangsung dengan damai ini jangan sampai nanti ada gesekan ada friksi wiki di masyarakat yang itu ya pada akhirnya akan merupakan banyak pihak paslon kita juga berkomitmen kalau seandainya nanti memang ditakdirkan mendapatkan amanah mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat Jember memimpin Jember selama 5 tahun ke depan tidak ada lagi istilah 01 tidak ada lagi istilah 02 semuanya sama-sama warga masyarakat Jember semuanya adalah aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh Kabupaten Jember sehingga monggo bareng-bareng kita rangkul untuk bersama-sama mewujudkan Jember baru Jember yang maju baik Pak Gogot itu artinya dari pihak 02 sendiri ini sudah memiliki pihak-pihak internal untuk memantau per TPS yang tersebar sekabupaten Jember untuk melakukan hasil quick count dan apakah hasil quick count ini juga tidak meleset atau justru sangat jauh dari perkiraan yang sudah ditetapkan oleh tim pemenangan ya bisa kami sampaikan 99,9% ini presisi lah kira-kira jadi kalau bicara human errornya paling ya hanya 0,1 sampai 0,3% saja karena kita optimis ini adalah kabar baik kabar gembira bagi seluruh masa Jember karena kita juga melihat ada juga sejumlah pihak yang mencoba memframing membelokkan informasi dengan isu-isu seolah-olah pemenangnya adalah ini pemenangnya kita tidak ingin masyarakat itu menjadi kebingungan karena memang sengaja tadi kita agar masyarakat paham kabar baik ini mohon juga disampaikan oleh KJTV Jember kepada seluruh warga masyarakat Insya Allah dalam waktu dekat Kabupaten Jember akan memiliki pemimpin yang baru Amin itu pasti harapan dari masyarakat Jember keseluruhan ya Pak Gogot ya kemudian Pak Gogot setelah dengan adanya hasil KUIKON dan juga tadi melakukan press conference di rumah pemenangan di rumah cinta ini apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim pemenangan atau mungkin dari Gus Hoi dan Pak Joko Susanto sendiri Pak Gogot kalau saat-saat semacam ini momen-momen sekarang ini momen temen ini ya paslon kita ini rehat bersama keluarga lah kira-kira biar tim kampanjinya tim pemenangannya saja yang bekerja karena pasangan calon ini sudah berkamannya luar biasa menghabiskan waktunya stamina pikiran fisik tenaga ini sudah bukan waktunya beliau berdua ini bekerja ini memang masih punya PR yang harus kita lanjutkan tidak berhenti di sini jadi nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ini juga harus kita kawal hari ini tadi juga ada proses kotak suara berikut logistik hasil penghutan suara di TPS menuju ke kantor desa kelurahan untuk transit dan digeser ke kantor kecamatan kita juga sudah memerintahkan terus terang Mbak Haji ya kepada para relawan kita untuk ikut pengawal untuk ikut juga datang tongkrongin kantor-kantor kecamatan di 31 kecamatan sekabupaten Jember terus terang itu juga kami lakukan karena apa prinsipnya kita memang tidak mau intervensi kita tidak mau mempengaruhi kita tidak meminta para penyelenggara ini untuk berpihak kepada kita kita tidak meminta mereka untuk menambahkan suara kita untuk tidak sama sekali jadi kita hanya ingin memastikan bahwa suara masyarakat yang sudah termanifestasikan di dalam hasil pemungutan suara sebagaimana yang sudah tertuang di dalam form C1 hasil atau C1 plano itu itu benar-benar nanti tidak ada pihak-pihak yang membajak tidak ada pihak-pihak yang mengurangi yang tidak bertanggung jawab yang itu mencederai proses demokrasi dan bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat Jember jadi kami juga kita berharap kerjasama yang baik dari semua teman-teman penyelenggara utamanya sekarang teman-teman kita berharap teman-teman PPK teman-teman PPS teman-teman KPPS sampai dengan teman-teman KPU termasuk juga jajaran pengawas bawah selu Kabupaten Jember Panwasyam PKD sampai dengan pengawas TPS jalankan tugas dengan baik jaga profesionalitas jaga profesionalitas jangan berpihak ya itu pesen dari kami jadilah wasit yang baik wasit ya jadi wasit saja jangan ikut-ikutan jadi pemain baik Pak Gogot terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kemudian Pak Gogot ini juga mungkin karena ini tayangan ini dilakukan secara live dan eksklusif di KJTV untuk mengawal jalannya pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember ini mungkin ini juga menjadi pertanyaan untuk masyarakat umum dan pemirsa KJTV yang menonton siaran ini secara eksklusif Pak Gogot apakah dengan hasil Rilcon yang sudah didapatkan oleh pihak internal dari tipe menangan 02 ini apakah menjadi modal keyakinan ini akan juga sama nanti dengan hasil yang akan diberikan oleh KPU untuk Rilcon sendiri Pak Gogot ya kalau tidak yakin kami tidak akan menggelar kalau tidak yakin saya akan tidak akan melayani teman-teman KJTV untuk wawancara secara langsung Insya Allah Insya Allah karena memang kita tidak buat-buat kita tidak bikin-bikin yang kita rekap yang kita hitung baik itu di KUIKON maupun di Rilcon itu memang murdi berdasarkan hasil kerja teman-teman saksi teman-teman relawan kita yang bekerja mulai sebelum TPS dibuka sampai dengan tidak hanya setelah TPS ditutup dan dihitung tapi juga sampai pergeseran logistik surat suara dari TPS menuju ke kantor desa keurahan artinya apa yang dilakukan oleh teman-teman melalui dari KUIKON dan Rilcon tadi datanya sudah diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya bahkan sudah kita sandingkan dengan sirekap dari KPU dan hasilnya Insya Allah presisi tidak bisa 100% ya karena human error mungkin 99,9% Insya Allah benar ya karena bahwa hasil Rilcon kita utamanya itu tidak akan jauh berbeda dengan hasil resmi dari KPU yang nanti dituangkan pada saat proses rekapitulasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten baik Pak Gogot ini kalau tidak salah melihat dari background belakang Pak Gogot ini masih di rumah cinta begitu ya Pak Gogot ya ya betul Mbak Haji ini tadi kita belum sempat bergeser untuk Gus Fawait dan Pak Joko sendiri ini sekarang posisinya dimana Pak Gogot Gus Fawait baru saja bergeser ya bersama Pak Joko tapi memiliki tujuan masing-masing menemui para pihak yang selama ini memang dimilai apa memberikan support memberikan jasa punya peran dibalik kemenangan beliau berdua Insya Allah juga nanti dilanjutkan dengan menyapa para relawan masing-masing karena terus terang kami ini punya relawan yang berlapis ya kita juga ingin pasangan calon ini mengabarkan berita baik kabar baik ini kepada seluruh pendukung seluruh relawan seluruh simpatisan termasuk gaduh-gaduh partai politik karena sampai sekarang sampai sekitar setengah jam yang lalu masih muncul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bagaimana sebenarnya hasil hasil pemungutan suara pada pagi hari tadi apakah menang pasor nomor menang pasor 02 nah ini kita ingin sudah tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di masyarakat yang itu sebenarnya tidak perlu karena kalau ini dibiarkan begitu saja saya khawatir berlarut-larut dan menimbulkan ekses yang kurang baik bagi seluruh masyarakat sebut baik terima kasih Pak Gogot terakhir sebelum kita akhiri karena kita juga dilakukan secara live eksklusif di kajian untuk mengawal jalannya pilkada Kabupaten Jember terakhir dari Pak Gogot selaku tim pemenangan Paslo 02 closing statement untuk masyarakat Kabupaten Jember monggo silakan Pak Gogot saya sebagai ketua tim pemenangan Paslo 02 menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Jember kepada seluruh relawan kepada seluruh selusan kader sekaligus juga tim pemenangan termasuk juga ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada barisan tim 01 yang sudah menjadi ini ya mitra kontestasi dengan baik oleh dari relawannya kader-kader partainya tim pemenangannya juga begitu buktinya Alhamdulillah sampai sekarang proses pelaksanaan pilkada berlangsung dengan aman dan kondusif dan kita meyakini bersama bahwa apapun hasil pilkada ini adalah yang terbaik terbaik bagi kita semuanya bagi seluruh masyarakat Jember dan insya Allah ini juga membawa angin segar perubahan bagi masyarakat Jember yang baru masyarakat Jember yang maju dan kita juga menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kalau selama proses kontestasi pilkada ini utamanya pada saat pelaksanaan kampanye mungkin ada tim kami ada relawan kami ada kader-kader kami simpatisan kami yang membuat rasa tidak nyaman kepada seluruh masyarakat Jember misalnya saat berkampanye membuat macet di jalan atau mungkin sikapnya yang dinilai menyakiti hati dan perasaan masyarakat Jember kami mohon dimaafkan tonggong nanti ke depan kita bersama-sama untuk terus mengawal pelaksanaan rekapitulasi peramatan rekapitulasi di Kabupaten sampai dengan nanti benar-benar kita memiliki bupati baru pada saat proses pelantikan bupati dan wakil keliwade 2025-2030 yang akan datang terima kasih ini semuanya adalah putusan yang harus kita yakini pemberian yang terbaik oleh Gusti Allah Pengeran terima kasih dan pastinya yang terbaik untuk Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan begitu ya Pak Gogot ya amin amin terima kasih Pak Gogot sudah meluangkan waktunya untuk memberikan wawancara secara eksklusif dengan KJTV semoga sel selalu Pak Gogot terima kasih Mbak Aci terima kasih para pemirsa KJTV Jember dimanapun berada sehat selalu amin amin dan pemirsa wawancara secara eksklusif dari ketua tim pemenangan Paslot 02 Gus Awaid dan Joko Susanto ini merupakan sesi akhir dari program khusus KJTV dalam mengawal jalannya Pilkada Kabupaten Jember 2024 dalam program khusus Jember memilih kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia bersama kami untuk mengikuti secara langsung secara live proses dari kegiatan Pilkada Kabupaten Jember 2024 dalam Jember memilih dan yang perlu pemirsa perhatikan juga ini merupakan tayangan eksklusif yang sudah kita tayangkan tadi sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan senang sekali rasanya kami dari pihak KJTV dapat hadir di tengah masyarakat Kabupaten Jember untuk ikut mengawal jalannya Pilkada Kabupaten Jember 2024 sampai malam hari ini akhirnya pemirsa dan saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa KJTV dan masyarakat Jember apapun hasil yang sudah ditentukan entah itu quick con ataupun real con ini masih menunggu ya pemirsa ya jadi quick con atau apapun itu ini masih hasil sementara jadi kita harap bersabar terlebih dahulu pemirsa harus mengikuti secara tertib dan harus menjaga kondusivitas jalannya Pilkada Kabupaten Jember 2024 ini tetap damai dan menunggu hasil resmi real count dari KPU akhirnya pemirsa saya Aciwilfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menikmati 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 .... Terima kasih telah menonton!